Yo Fakul Lovers, selamat datang kembali di channel ini Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara live streaming menggunakan DJ Controller Mari kita simak setelah yang satu ini Sesuai dari permintaan dari teman-teman Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara live stream menggunakan DJ Controller Let's check it out DJ Controller yang saya pakai adalah Numak Mixtric Pro 3 Kemudian disambungkan ke Virtual DJ Dari Virtual DJ akan disambungkan ke OBS Dan kemudian dari OBS akan langsung di live stream ke Youtube ataupun Facebook Ya tentunya Anda harus mempunyai laptop atau PC dan jaringan internet ya Oke itu adalah gambaran cara live stream menggunakan DJ Controller Nah sekarang kita bahas cara settingnya Setelah menghubungkan Numak Mixtric Pro-nya ke PC atau laptop Dengan menggunakan kabel USB Kemudian sambungkan output-nya ke speaker Buka Virtual DJ Klik setting Biasanya setelah buka Virtual DJ akan langsung ke detect Numak Mixtric Pro 3 ini Kemudian klik speaker only kalau misalnya hanya menggunakan speaker dan speaker plus headphone Untuk menggunakan headphone pada Mixtric Pro-nya ya Kemudian buka OBS Maka tampilannya akan seperti ini Klik tanda tambah yang ada di sini Kemudian display capture Klik OK Nah ini akan menangkap semua aktivitas yang sedang kalian kerjakan Jadi hati-hati kalau misalnya membuka situs ataupun ada file-file yang bersifat pribadi Jangan sambil live stream ya Ini sangat berbahaya Oke kemudian Di sini kita harus tampilkan Virtual DJ-nya Caranya adalah mengklik tanda tambah lagi di sini Kemudian game capture Game capture ini dikasih nama VDJ Klik OK Akan muncul seperti ini Kemudian capture specific window Kemudian yang di bawah ini Pilih Virtual DJ Posisi Virtual DJ sedang dibuka ya Maka akan muncul seperti ini Kemudian layarnya bisa kita kecilkan menjadi seperti ini Tinggal diatur sesuai celera Oke sekarang kita setting OBS-nya Di sebelah kanan bawah ada menu setting Klik Kemudian di output ini Streaming-nya Saya menggunakan 2500 kbps Tinggal diketik aja Kemudian Saya di sini performance Kemudian ini height Oke kemudian recording Recording juga Saya menggunakan CBR Dan 2500 kbps juga Yang lainnya Tidak di setting Nah kemudian audio Desktop audio ini Pilih Pilih Mixtrack Pro ya Kalau ada yang kedua Tetap sama juga Mixtrack Pro Nah untuk mikrofon Mixtrack ini dicolok ke CPU Ataupun ke laptop Karena tidak bisa record menggunakan Kontrollernya Tapi bisa merekam dengan menggunakan CPU atau laptop Dengan soundcard on board Maka pilih Mikrofon Oke kemudian Ini tidak Ini tidak Dan ini juga Tidak saya setting ya Kemudian klik oke Nah dengan begitu Di sini akan muncul Desktop audio 1 2 Dan Mik yang tadi kita hidupkan tadi Nah oke Sekarang kita test sound ya Dengan menggunakan controller Sudah bisa klik play Volume Dan lihat Monitor ini Desktop audio Ini tandanya suaranya Sangat kecil sekali Dan perhatikan Desktop audio Volume nya Jangan sampai merah Kalau sampai merah Tandanya suaranya pecah Nah untuk itu Sebelum stream Maka harus melakukan Pengecekan Yaitu dengan cara Mengklik Recording yang ada di sini Seperti sekarang ini Kemudian Tonton kembali video Hasil rekamannya Dari situ kita sudah bisa Melihat apakah Sudah siap untuk streaming Oke selanjutnya Nah sekarang cara setting stream Supaya connect ke youtube Klik setting pada OBS Kemudian Klik stream Oke disini ada Kolom server ya Nah Kolom server ini harus diisi Dengan link Yang ada di youtube misalnya Maka kita buka dulu youtube Klik Create ini Kemudian go live Maka akan muncul seperti Ini ya Ini adalah Yang settingan kemarin Kita bikin yang baru Dismiss Nah bikin judul Live stream nya apa Test OBS OBS Misalnya Kemudian disini Adalah deskripsi nya Misalnya Tulis Happy Enjoy Nah disini Mungkin musik atau entertainment Juga boleh ya Kemudian Jika Jika streaming untuk anak-anak Ya hidupkan untuk anak-anak Jika bukan Ya pastinya ini bukan ya Kemudian Ini gak perlu disetting Membatasi umur ya Oke Create stream Nah Inilah server yang dimaksud tadi Yang ini Stream URL Maka di copy Kemudian Pass ke sini Nah stream key ini Adalah yang disini Stream key Yang ini Copy Jangan ditunjukin ya Nanti orang bisa live stream pula Kemudian Pass Disini Kemudian klik Apply Then OK Kemudian Ini sudah bisa Stream Contohnya Klik stream Contohnya seperti ini Oke Kemudian disini akan Mulai Loading ya Pastikan semuanya sudah oke Baru di live Kita tunggu sampai ada tampilannya Nah Tampilannya sudah muncul ya Sama seperti ini Oke Cuma agak delay ya Nah pastikan ini semua sudah oke Kemudian Klik edit Nah Ini Diklik public ya Yang tadinya Unleash Kita bikin public Klik public Terus save Nah kemudian Tinggal klik go live Maka sudah Langsung tampil Dan subscriber sudah mendapatkan notifikasinya Dan orang-orang sudah pada tahu Bahwasannya Anda sudah live Oke Tapi untuk ini saya tidak go live ya Oke Kita stop Ya tentu saja Kalian juga bisa menambahkan kamera Misalnya Menggunakan kamera handphone Lalu Connect ke Droidcam Lalu ke OBS Ataupun Menggunakan kamera Canon Connect ke EOS Utility Kemudian Connect ke OBS Mohon maaf Untuk caranya Tidak saya tampilkan Di video kali ini ya Nah Bagi Anda yang baru Pertama kali nonton video ini Channel ini Berisi tentang Tutorial musik Funkkot Dan juga Informasi-informasi lain Tentang DJ Dan musik Indonesia Nah Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bersama saya Apin Seventeen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.